Hai guys, jadi di video kali ini tentang skincare Jadi gak cuma makeup aja, aku juga mau share skincare aku ke kalian Dan aku juga bakal jelasin urutan-urutan skincare Karena pasti kan banyak yang bingung tuh Skincare tuh ada macem-macem banget, ada banyak banget Pasti kalian bingung kan ngurutinnya kayak gimana Nah, tapi kalian perlu tau kalo misalnya setiap orang pasti kan urutan skincare-nya beda-beda tuh Tapi kalo ini, personally untuk aku ini yang works di aku Dan aku sukanya kayak gini skincare-nya urutannya Tapi kalo misalnya kalian mau dibedain atau ada yang di-skip juga gak apa-apa Gak masalah, suka-suka kalian Tidak ada yang salah dari pemakaian skincare dan makeup sebenarnya ya, oke Tapi kalo misalnya kalian mau pake yang aku pake di night skincare Untuk day skincare juga, tinggal kalian tambahin sunscreen aja Gak masalah, itu terserah kalian Oke, kita langsung mulai aja ke videonya Oke, kita masuk ke day skincare rutin aku Nah, kalo untuk day skincare aku simple banget Cuma tiga produk Aku itu cuma pake Tiga produk ini sebelum makeup-an Yang pertama itu dari Klairs yang Fundamental Ampoule Mist Aku gak pake karena aku mau di video ini bakal pakenya yang night skincare aja Terus abis itu aku pake moisturizer dari Cetaphil Daily Facial Moisturizer Urutannya Terus yang ketiga, aku tinggal pake sunscreen Disini aku biasanya pakenya yang Biore UV Watery Essence Dia ada SPF-nya, jadi bisa melindungi kalian dari sinur matahari Supaya kulit kalian gak gampang rusak atau kusam dan lain-lain Dan dia juga makeup friendly tiga produk ini Karena aku bisa pake ini sebelum makeup-an Dan makeup aku gak kenapa-kenapa Justru malah makin bagus Oke, kita lanjut ke night skincare-nya sekarang Pertama-tama aku mau ngapus makeup Pake Missylar Water dari Garnier Ini Missylar Water favorit aku Karena dia Kan ada Missylar Water yang suka bikin muka kita perih Tapi ini tuh bener-bener enak Untuk kulit aku yang lumayan sensitif dengan Missylar Water Dan dia juga ngangkat makeup-nya sangat bersih Itu nih ada yang warna kuning dan biru juga Tapi favorit aku yang warna Yang warna pink ini Kalau yang warna kuning dia lebih cocok untuk kalian yang suka makeup yang super berat Terus kalau misalnya yang biru itu untuk kulit berminyak Kalau yang ini untuk yang normal skin type Taruh di kapas Terus langsung hapus makeup Nah ini baru beberapa swipe aja Langsung keliatan kan makeup-nya keangkat Aku mau lanjutin Hapus semua makeup-nya dulu Oke, kita lanjut Muka aku udah lumayan bersihkan Pake tadi si Garnier Lanjut pake toner dari Simple Yang soothing facial toner Aku biasanya memang pake toner untuk ngapus sisa-sisa excess makeup lagi Karena kalau misalnya cuma pake Missylar Water tuh kayak Masih ada sisa makeup-nya Jadi aku pake toner lagi Untuk ngangkat si makeup yang tadi Taruh di kapas lagi Jadi biar Cleansing-nya berkali-kali Ampe bener tuntas Kalau misalnya lagi full makeup aku bahkan bisa kayak abis Empat kapas Oke, gak apa-apa lah ngabisin banyak kapas Yang penting tuh muka bersihkan Nah sekarang aku mau lanjut ke face wash-nya Ini dari Hadalaboyang Ultimate Whitening Dia tuh ada yang warna putih juga deh Tapi aku sukanya yang Gak sih, aku sebenernya suka pake dua-duanya Tapi aku lebih suka yang si biru ini emang Dia ada Ultimate Whitening-nya Dia tuh soft banget di kulit Dan sempurna untuk kalian yang kulit sensitif Karena dia sama sekali gak ada rasa cekat-cekit Atau kayak perih Atau bikin kamu kemerahan Kalau pake ini Jadi luft banget Cuci muka dulu ya guys Nah lanjut abis cuci muka Aku mau pake dari Naruko Yaitu T3 Toner Ini tuh adalah toner terbaik aku sepanjang masa Kayak bener-bener enak banget Cocok untuk kalian yang sebenernya kulit berminyak Karena dia bener-bener ngurangin sebum Dia awal dipake tuh ada rasa cekat-cekit dikit sih Cuma gak yang berlebihan yang bikin sakit banget gitu kan Dan gak bikin yang kemerahan Tapi kalau udah terbiasa lama-lama Kalau misalnya udah pake daily Akan biasa aja di muka kita Emang butuh penyesuaian dulu Lanjut ke essence Ini dari L'Oreal Paris Yang Revitalif Dia itu gunanya untuk radiating kulit kita Dan dia menghaluskan tekstur kulit kita Oke sama kayak toner tadi Ditaruh di tangan aja Terus di tap-tap Suka banget sama essence ini Dia ada baunya sih sebenernya Sebenernya aku jarang suka sama skincare yang ada baunya Cuma ini tuh baunya gak ngeganggu Lanjut Kita mau pake serum Ini ada di The Body Shop yang Drops of Use Tapi untuk kalian kalau misalnya lagi jerawatan Sebaiknya jangan pake serum ini Karena dia ada anti-agingnya Kalau misalnya lagi jerawatan Pake yang produk anti-aging Akan bikin Lebih break out biasanya ya Kalau pengalaman aku pribadi Tapi karena emang lagi gak ada break out Kita pake Karena dia bagus banget Bener-bener langsung plump gitu kulitnya Kalau abis pake ini Kita tesin aja Nah setelah saya pake serum Melanjut ke moisturizer Ini dari Clinique Yang Moisture Search Ini kayaknya udah jadi favorit banyak banget orang ya Karena dia emang Sumpah apa ya Enak banget Bener-bener besok pagi Kalau pake ini Langsung kayak Beda gitu rasa kulitnya Jadi kayak lebih plump Lebih glowing Beda deh pokoknya Emang agak pricey sih Tadi si Drops of Use juga agak pricey Tapi kalau untuk Kulit wajah kita Emang sudah Investasi Investasi Nah itu tadi udah selesai Semua step-stepnya Ini Kalau yang step ini Itu untuk kalian yang Kalau lagi ada jerawat Aku pakenya Vitacit Kalau untuk jerawat Aku bakal bikin video Lagi tersendiri Karena kayak ada penjelasannya Panjang banget Pokoknya Soal jerawatnya Tapi yang pasti Aku pake ini Kalau lagi ada jerawat Malam hari Aku pakenya ditotol aja Ke jerawat-jerawatnya Ini bisa untuk beruntusan juga Kalau di aku Gak cuma yang jerawat gede doang Tapi inget guys Kalau pake ini Moisturizernya harus Bener-bener ditebelin Karena dia bikin kulit kalian kering Jadi aku gak rekomen ini Kalau misalnya kulit kalian yang kering Takut aja gitu Terserah sih kalau mau coba Tapi aku takut Begitu guys Ini aku pakenya yang 0,1 retinolnya Karena aku udah kebal Pake yang Lebih kecil retinolnya Nah Tau-tau kecil aja Terus abis itu Kalau untuk jerawat Ada satu lagi Kalau misalnya lagi ada jerawat yang gede Aku pake dari Derma Angel Acne Patch-nya Tuh kayak gini Isinya ada 9 Ini aku pake yang nightcare Bener-bener besokannya Tapi pakenya di jerawat yang udah mateng ya Yang udah ada putih-putihnya Karena kalau gak Suka gak ngaruh di aku Kalau misalnya udah mateng banget Itu pasti Kalian tempel malamnya Besok pagi tuh udah kayak keresek Udah kempes tuh jerawat Nah ini udah untuk Terakhir banget-banget-banget-banget Terakhir Untuk bibir Aku pake Vaseline Petroleum Jelly Siapa yang gak tau produk ini Produk yang sangat common Pokoknya sebelum tidur Aku pakein aja Sedikit Bibir Karena besok paginya Dia bener-bener bikin Bibir kita lembab Dan kalau misalnya sebelum pake lipstick Juga aku kadang suka pake ini Apalagi yang lipstick matte kan Supaya bibir kita gak kering Nah selesai Semua urutan skin care-nya Banyak banget emang Cuma worth it Karena Wajah kita adalah Hal yang paling ber Gak sih Kalau untuk aku Untuk aku tuh Berhaga banget Wajah aku Jadi aku investasi Ke skin care-skin care aku Jangan cuma pake makeup aja guys Tapi skin care tuh juga Penting banget Nah Aku bakal breakdown lagi Disini Aku tulis Apa aja tadi Urutan-urutan skin care-nya Aku kasih waktu 5 detik Untuk nge-capture Nah ya Tali yang penting Dah Jangan lupa Pake skin care-nya yang rajin ya guys Jangan males-males Penting banget Skin care itu Please Gak pake makeup gak apa Tapi yang penting pake skin care Oke Segitu aja video dari aku Semoga kalian suka Semoga berguna Jangan lupa Di tag aku Kalau misalnya kalian nonton video ini Di instagram Boleh banget Adna Diasmin Aku seneng banget Kalau di tag sama kalian Terima kasih Bye